Ada salah satu filosofinya yang saya selalu pegang. Setiap orang kalau berada di dalam zona nyaman, dia terlalu nyaman. Contohnya nih, setiap manusia kan, wah kalau merasa udah puas contohnya. Kita lagi ada di atas nih, Pak. Orang tuh kadang lupa, dia kalau udah di atas, dia tinggal nunggu jatuh sebenernya. Tapi kadang dia lupa, dia terlalu e-e-e-voryan dengan di atasnya. Dia lupa. Saya kalau merasa, wah ini udah merasa hal yang bagus nih. Saya lebih baik turun lagi ke bawah, cari sesuatu yang baru, supaya saya tahu naiknya lagi ke atasnya lagi. Jadi kalau memang kita di atas, tiba-tiba jatuh, itu sakit. Kadang kita lupa lagi naik ke atas, kita udah jadinya stress. Jadi saya tuh kalau udah ngerasa, wah ini oke nih, udah, saya pindah lagi, cari lagi yang baru lagi dari bawah lagi ke atas. Karena saya dulu pernah, saya contohin zaman saya SMA Pak, saya mungkin dibayar nusin atau udah pernah 30 juta. Saya ditawarin jadi host, dibayar sejuta, saya ambil Pak, karena itu sesuatu yang baru lagi di bawah saya. Sekarang, jadi saya tuh mau begitu.